Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, ketiga calon Gubernur Jakarta kian gencar blusukan menyapa warga. Mereka menyerap keluhan dan juga aspirasi warga sembari mencari dukungan agar dapat memenangkan Pilgub Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Rituan Kamil, blusukan dan menyapa warga di Kelurahan Cakung Barat, Kejamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam blusukan tersebut, Rituan Kamil mengungkapkan rencananya membangun RS Sude Cakung serta menata kampung di Kelurahan Cakung. Menurutnya, rencana pembangunan RS Sude Cakung merupakan usulan dari warga setempat, karena saat ini warga membutuhkan adanya RS Sude yang memadai. Benur dan calon-calon pemimpinnya, setengahnya ide dari warga. Dengan datang ke Cakung, mayoritas yang menjadi prioritas nomor satunya membangun rumah sakit. Memang wajar dan itu kebutuhan dasar ya. Membangun negara itu kan dimulai dari kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, baru lain-lain. Lah, kalau urusan pendidikan kesehatannya aja belum eksis, kan kasihan. Maka nanti insya Allah diprioritaskan, kita cari lahannya, kebutuhan dasar berupa fasilitas kesehatan ini kita hadirkan. Calon gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pong Rekun, belusukan dan berdialog dengan warga di Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Dharma mendengarkan permasalahan yang dialami warga setempat. Dia berjanji akan memperbaiki masalah warga, salah satunya mengenai tempat tinggal. Kehadiran seorang pemimpin itu harus bisa membuat warganya tersenyum, bukan mengeluh. Kalau mengeluh, berarti pemimpinnya tidak paham, tidak mengikuti keluh kesah anak-anaknya. Karena kan satu rumah, masa satu rumah nggak tahu? Yang saya sampaikan adalah, ini adalah kesempatan 25 hari ke depan, menentukan masa depan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersatu. Calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, mendatangi kawasan utan kayu Jakarta Timur. Kedatangan Pramono mendapatkan sambutan dari warga utan kayu. Warga utan kayu selatan yang tergabung dalam berelawan sedulur perampun, menyatakan dukungannya untuk Pramono Anung di kontestasi pilkada Jakarta. Pramono pun berdialog dengan para warga membahas masalah yang mereka keluhkan. Camatan Matraman di hutan kayu mendapatkan sambutan dari sedulur pramono yang luar biasa. Dalam suasana keakrapan, mereka menyampaikan banyak hal seperti yang selalu saya sampaikan. Persoalan-persoalan real masyarakat inilah yang kemudian nanti kami akan selesaikan. Dan setiap daerah memang selalu ada hal-hal baru ya. Dan itulah yang menjadi apa yang saya sebut dengan belanja masalah itu, pengetahuan, wawasan, pikiran menjadi bertambah. Dan memang kalau ini rezeki saya, saya dapat amanah sekali lagi, pasti saya akan datang ke tempat-tempat semuanya yang pernah saya datangin. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.